Pemirsa sebekan jelang Idul Fitri, Pasar Tanah Abang, kian diburu warga untuk berbelanja baju lebaran. Desak-desakan di tengah terik matahari tak menyerutkan warga untuk berburu baju dengan harga terjangkau. Lebaran sebentar lagi, tak terasa pekan depan umat muslim akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Berbagai tradisi pun mulai dilakukan warga jelang lebaran, salah satunya berburu baju baru. Pasar Tanah Abang pun menjadi lokasi favorit warga untuk berburu busana muslim dengan model kekinian. Warga bahkan rela berdesak-desakan di tengah terik matahari demi berburu baju lebaran dengan harga terjangkau. Terlebih saat THR sudah di tangan, tidak ada alasan lagi untuk menunda membeli kebutuhan berlebaran. Ya karena baru dapet THR. Raja baju anak, baju cucuk. Iya, waktunya baru ada, terus sisi lain juga ya ada baru, uang baru turun. Tak ayal kemacetan pun terjadi di sekitar pasar tekstil terbesar se-Asia Tenggara ini. Sebab pembeli tak hanya memadati area dalam pasar, tetapi tumpah ruah hingga ke area luar pasar. Bagaimana pemirsa, sudahkah Anda berburu baju lebaran? Hidayat Azril, Jakarta. Ya pemirsa senada dengan Pasar Tanah Abang, Pasar Baru Threat Center di Kota Bandung, Jawa Barat, juga dipadati pengunjung sebekan jelang Hari Raya Idul Fitri. Nah banyak warga yang berburu berbagai kebutuhan hari raya di pusat perbelanjaan ini. Pantauan tim B-Universe di lokasi warga memadati salah satu pusat perbelanjaan favorit di Kota Bandung. Banyak warga Kota Bandung dan sekitarnya datang untuk berburu gamis, baju koko, hingga baju lebara dengan model kekinian lainnya. Himpunan Pedagang Pasar Baru Bandung menyebut pengunjung pusat perbelanjaan ini melonjak hingga 300 persen dibandingkan tahun lalu. Di hari Ramadan yang ke-10, pengunjung juga sudah mulai naik sampai hari ini. Tingkat kunjungan itu naik sampai 300-400 persen. 400 persen dibandingkan tahun lalu pagi ya. Dan kemungkinan puncaknya itu hari ini. Ya pemirsa kita akan lihat tentunya seperti apa suasana berburu baju lebaran di Pasar Baru Bandung, Jawa Barat. Kita sudah terhubung dengan koresponden B-Universe, Ayep Sopande. Ya Ayep, tentunya saya lihat di belakang Anda ramai sekali Ayep, tapi bagaimana suasana berburu baju lebaran di sana? Baju model apa ini yang paling banyak atau paling cepat habis? Ya baik Elija dan pemirsa dapat saya sampaikan situasi terkini di Pasar Baru yang ada di Jalan Autista, Kota Bandung. Seperti yang terlihat di layar kacaan sendiri, ribuan pengunjung mulai berburu baju lebaran pada 6 hari menjelang lebaran ini. Untuk pakaian sendiri, baju gamis dan baju pokok sendiri masih menjadi primadona bagi warga baik buat Kota Bandung maupun di luar Kota Bandung. Seperti kita ketahui, yang berbelanja di Pasar Baru Kota Bandung ini sendiri, tidak hanya dari Kota Bandung, melainkan ada dari berbagai daerah seperti Priangan Timur yaitu Adagaru, Tasik, Camis, Banjar, dan Penandaran. Selain itu juga, ada dari Bogor, Depok, dan lainnya. Seperti saat ini bisa dilihat, warga terlihat yang mengantri perharinya pengunjung sendiri di Pasar Baru sendiri bisa mencapai 15 ribu hingga 20 ribu perharinya. Sedangkan menurut informasi yang kami dapatkan untuk berbelanja sendiri di Pasar Baru sendiri terjadi pada hari Sabtu hari ini hingga besok. Dan untuk pelanjakan sendiri akan adanya kenaikan yang signifikan terhadap pengunjung yaitu pada besok minggu yang diprediksi bisa mencapai 30 ribu sampai 40 ribu pengunjung perharinya. Baik, ini selain baju gamis tadi yang meningkat, baju koko yang dicari, ternyata benar catatannya terjadi pelonjakan ya seperti itu ya di Pasar Baru Bandung ini. Terima kasih Aeb atas laporan Anda, pemirsa demikian laporan correspondent B Universe, Aeb Sepandi.